selamat menikmati hari ini saya akan mengangkat tema berkaitan dengan wacana penggantian nama provinsi Jawa Barat yang akhir-akhir ini begitu mencuat diperbincangkan dan untuk membahasnya apakah penting diganti nama Jawa Barat menjadi provinsi Sunda ataupun Tatar Sunda saya seharusnya memiliki tiga narasumber kita masih menunggu dua narasumber yang lainnya dan jangan khawatir sudah ada satu narasumber yang yang sudah bergabung bersama saya dalam program Jabar terkini saya perkenalkan kepada Anda pemirsa ada Miss Indonesia tahun 2013 kemudian beliau juga sebagai CEO Yokesan Digital and Technology dan juga Entrepreneur Advisor nah semoga Anda familiar dengan wajah beliau berikut saya kenalkan beliau adalah Mbak Stephanie Lule S-E-M-M semoga saya gak salah pronunciation nih Mbak Lule apa Lule? ya halo halo Lule Stefani Lule apa kabar Mbak? baik baik Mbak Ketever baik sekali senang sekali bisa hadir di program Jabar terkini tentunya ini berkaitan dengan wawasan Nusantara yang memang harus dimiliki oleh seorang Miss Indonesia ya Mbak Stephanie ya nah berkaitan dengan wacana Provinsi Jawa Barat yang kabarnya akan berubah nama jika disetujui menjadi Provinsi Sunda ataupun Tatar Sunda sejauh ini pandangan Mbak Stephanie berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat bagaimana? oke berkaitan dengan hal itu ya untuk pergantian nama sih kalau menurut saya kalau pergantian nama ini bisa membawa Provinsi Jawa Barat jadi lebih baik ya why not gitu tapi bagusnya sih untuk perubahan nama pun ini itu harus mengakomodasi juga kultur atau historis sejarah atau budaya yang ada di daerah Jawa Barat jadi mengedepankan apa sih kenapa diganti nama Jawa Barat menjadi satu nama apa gitu itu pasti ada dasarnya kan tujuan untuk membawa daerah atau Provinsi Jawa Barat yang lebih baik sih tentunya tentunya menjadi Jawa Barat yang lebih baik karena memang pada sejarahnya zaman dahulu memang ada Sunda besar dan Sunda kecil nah ini yang menjadi permasalahan jika kita hanya mengedepankan suku Sunda saja berangkali karena Provinsi Jawa Barat selalu berkaitan dengan Provinsi Tetangga ada DKI Jakarta, ada Jawa Tengah yang bersinggungan langsung bahwa mereka secara budaya gak pure 100% Sunda ya Mbak Stefani? betul sekali Mbak, kalau yang saya lihat ya itu kan ada daerah-daerah yang memang dan penduduk dari Provinsi Jawa Barat sendiri itu banyak banget ya itu ada daerah-daerah dan memang itu ada suku selain suku Sunda ada yang lain juga ya contohnya di Banten itu mungkin ada yang dari Betawi juga kemudian ada juga daerah lain yang kemungkinan besar juga ada yang berbicara dengan bahasa Jawa bukan Sunda nah itu yang mungkin harus dipikirkan ya misalnya pergantian namanya cocok kemana nih jadi mau mewakili dari suku-suku atau rakyat yang ada di Jawa Barat harus mewakili suku-suku yang ada di Jawa Barat karena memang tadi tipis sekali bersinggungannya dengan suku Betawi dan juga suku Jawa kita lihat bahwa Cirebon ini Sundanya juga ada, Jawanya juga ada jika nanti memang harus berubah menjadi Provinsi Sunda ataupun Tatar Sunda Pemirsa ini saudara kita yang ada di kawasan Bekasi, Depok, kemudian kawasan Cirebon mau dikemanakan jadi akan ada, barangkali nanti akan ada polemik dan pro-kontra juga nantinya ya ya, ya itu yang tadi saya sampaikan jadi misalnya kalau pasarnya itu untuk membawa Provinsi Jawa Barat yang lebih baik ya kembalikan lagi ke masyarakatnya saya kira cocoknya untuk mewakili keseluruhan masyarakat ini akan pergantian nama di nama apa gitu Sebenarnya urgen gak sih pada saat kita berbicara mengenai pergantian nama saat ini? Oke, kalau lihat dari sisi urgent sama non-argentnya sih apa ya, sebenarnya Indonesia tuh dikenal dengan negara dengan negara yang kulturnya sangat kaya gitu kaya budaya, dari sejarah, dari seninya kita, dari etnik dan suku nah itu sebenarnya Indonesia terkenal dengan itu nah, kalau kita lihat di negara-negara lain ya, contohnya India lah gak jauh-jauh, itu kan sampai baju adanya mereka seharinya mereka itu masih sering mereka pakai dan bahkan di perayaan-perayaan hari besarnya mereka itu sering mereka pakai gitu jadi, kalau kita lihat latar berbagai Indonesia dengan begitu beragam budaya, beragam pokok dan beragam apa sih seni, ada tarian-tarian, ada lukisan dan segala macam itu itu kira-kira kalau mengangkat hal ini untuk menjadi pergantian nama dari Provinsi Jawa Barat ini bisa bisa bisa, tapi untuk ini urgent atau enggak, kita balikin lagi kebutuhannya seperti apa gitu misalnya kalau kita lihat kebutuhan sekarang ya Bapak kalau misalnya kita lihat kebutuhan sekarang, gimana semua era digital ya kan, sosial, masyarakat dengan kakit gitu ya dan jadi, behavior dari orang, apalagi generasi yang sekarang nih nah itu, kita mulai mengadopsi behavior dari digital karena contohnya, sekarang anak-anak yang sekarang udah mulai bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada bahasa Indonesia ya, apalagi contohnya, oh iya coba kita ngecek anak-anak yang sekarang apakah bisa bahasa Sunda atau enggak ya kan, apa enggak Pak ya kan, bahasa Petawi bisa atau enggak nah, itu yang harus kita pertanyakan sih, apakah urgent apa enggak sekarang nah, kalau kita lihat dengan perkembangan dunia, dengan sosial media, dengan teknologi, dengan digital yang ada kemungkinan ada urgency karena, kita harus balikin lagi bahwa generasi penerus Indonesia ini, generasi penerus Jawa Barat ini apakah bisa mengangkat budaya-budaya sejarah dan seni yang ada di Jawa Barat ini jadi, dipertimbangkan, kira-kira itu secara dolar oke, untuk melindungi budaya lokal yang ada di Tatar Pasundan memang ini suatu hal yang baik kiranya untuk bisa melindungi budaya dari terpaan, budaya global dan juga digitalisasi sejauh ini, kalau kita lihat bahwa betul, Mbak Setafani bilang anak-anak sekarang, bahasa Inggrisnya lebih oke kemudian, literasi teknologinya juga lebih oke dikasih handphone, gadget apapun mereka bisa mengoperasikan nah, barangkali ini yang menjadi pertimbangan para budayawan, ahli sejarah Tatar Pasundan ingin sekali mengembalikan nama Sunda menjadi provinsi, nama provinsi Jawa Barat menjadi nama Sunda dan urgensinya tergantung dari kepentingannya seperti apa ya Mbak Setafani ya itu yang harus kita lihat, karena dari tahun 2009 ini Mbak Setafani bawa wascana untuk pergantian nama menyeruak ke permukaan dan kita sebagai milenial barangkali, ya 50-50 barangkali ya posisinya arjen oke, nggak arjen juga boleh-boleh aja selama ini memang tujuannya positif Mbak Setafani, nanti kita kembali lagi bersama Anda berkaitan dengan pendapat-pendapat dan juga pandangan khususnya tentang penggantian provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Sunda atau Tatar Sunda tetap bersama kami ya Pemirsa Bandung TV sesaat lagi kami kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini Penggantian nama provinsi Jawa Barat perlu atau tidak perlu arjen atau tidak arjen ini disesuaikan dengan kajian yang menyeluruh dan tentunya harus bisa mempengaruhi beragam aspek yang dimiliki oleh masyarakat Sunda yang memang berdomisili di Jawa Barat seperti kita ketahui Pemirsa Bawah Jawa Barat ini memiliki penduduk yang jumlahnya luar biasa banyak dengan urutan pertama jumlah penduduk terbanyak di Indonesia hampir 50 juta tentunya 50 juta penduduk ini sama dengan jumlah penduduk warga negara Korea Selatan dan juga dua kali lipat dari masyarakat yang berdomisili di negara Australia PR besarnya adalah bagaimana bisa bahwa provinsi Jawa Barat ini jika nanti berganti nama menjadi provinsi Sunda ataupun Tatar Sunda bagaimana tataran kehidupan masyarakat yang ada dan kabarnya jika memang wacana dari perubahan nama tersebut oke dan berganti ini ada wacana bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Cirebon Raya mereka akan memisahkan diri harusnya saat ini saya memiliki tiga narasumber yang akan membahas tema malam hari ini terdiri dari Dr. Ravan S. Hashim selaku budayawan Cirebon dan juga Bapak Dr. Buki Wikagu SPD MSI selaku anggota DPRD Jawa Barat makanya mereka sampai dengan saat ini masih terkendala untuk bisa bergabung bersama saya tapi jangan khawatir ada satu narasumber yang tentunya sangat mencinta Indonesia dengan kehadiran Mbak Stephanie Lule S.E.M.M. selaku Miss Indonesia 2013 juga CEO Yokesen Digital and Technology juga selaku Entrepreneur Advisor Mbak Stephanie tadi kita berbincang mengenai arjen dan tidak arjennya ini tergantung dari tujuannya apa dulu baru kita bisa memutuskan penting atau tidak pentingnya pergantian nama Provinsi Jawa Barat sejauh ini kalau kita melihat karakteristik masyarakat Sunda yang ada di Provinsi Jawa Barat tentunya dan juga menyebar di beberapa daerah di Indonesia dengan 34 provinsinya pandangan Mbak Stephanie sebagai Miss Indonesia terhadap karakteristik masyarakat Sunda seperti apa Mbak? Oke, sebenarnya ada satu hal yang paling saya suka ya dari Sundanis saya suka dalam senyumnya yang manis apapun kerempuan, anu senyum manisnya itu ciri khas dari Sunda banget itu mungkin bahasa ya bahasa ketawa tuh, oh dari Sunda gitu tapi sebenarnya ciri khasnya itu senyum bahasa dan keramahan ramah dan kakak itu melakukan ketenang itu ciri khas dari yang saya lihat ya yang dari Sundanis nah, sebenarnya salah satu suku yang terkenal di Indonesia adalah Sundanis juga kan jadi menurut saya ada satu keuntulan tersendiri atau keuntulan tersendiri jika misalnya ini diangkat menjadi dasar untuk misalnya ada perubahan daerah Jawa Barat itu berarti ada dasarnya karena memang terkenal dengan Sundanisnya dengan bahasa Sundanya terus dengan kalemnya nah, itu sih yang saya lihat untuk warga Sunda sendiri ya oke itu lebih ke karakteristik kepribadian mereka dalam pergaulan ya Mbak Stemani kalau misalnya kita lihat dari literasi digital dan juga teknologi masyarakat Sunda sejauh ini literasi terhadap teknologinya bagaimana? oke, karena mungkin penduduk yang paling banyak untuk provinsi Jawa Barat jadi, yang besar dan saya tahu nih perkembangan teknologi dari pemerintahnya, dari warganya di Jawa Barat ini sangat besar ya kecanggihan kota Bandungnya, kota smart city dan segala macamnya itu menurut saya itu sangat cepat apalagi mungkin dengan keadaan sekarang ya semua harus do everything from home, school from home, work from home nah, ini mungkin sudah bukan jadi hal yang baru lagi di daerah Jawa Barat terlebih khusus di dunia, itu teknologi sudah biasa dengan banyak generasi milenial yang di Bandung, malah banyak orang yang membuat menjadi pemerintah IT nah, itu banyak kok saya lihat nah, jadi untuk adaptasi teknologi di daerah Jawa Barat itu menurut saya sangat cepat dan mereka moleknya juga oke banget untuk update-update apapun ya kalau dalam bidang entrepreneur, masyarakat Sunda ini mampu bersaing gak dengan masyarakat di luar Sunda ataupun di luar Jawa Barat karena biasanya yang identik pintar berdagang adalah orang Minang kemudian mereka yang suka merantau adalah orang-orang di luar Pulau Jawa dan juga Provinsi Jawa Barat sejauh ini semangat mereka untuk ber-entrepreneur terlihat tidak Mbak Stefani? iya, sebenarnya kalau dibilang yang jago berdagang itu daerah Minang mungkin itu dulu sebelum adanya digitalisasi makanya saya sebutin tadi bahwa kelebihan dari orang Jawa Barat terlalu adaptasi dengan teknologi itu cepat dan digital sekarang, mau itu ahli dalam berdagang atau enggak asal bisa menggunakan teknologi atau kebajuan digital sekarang itu sudah pasti bisa menjadi pengusaha nah, adaptasi yang dimulai dari hal simpel gitu jadi penggunaan akan fasilitas teknologi yang ada digital yang ada, itu saya yakin tuh warga Jawa Barat sudah bisa jadi, mau perusaha kecil ataupun ada mungkin anak-anak muda sekarang kan lebih sedang untuk membuat usaha jadi entrepreneur ya buat usaha menarik kan sekarang yang buat startup, promosinya digital media, itu hal yang mudah hal yang mudah, dan itu mungkin sekarang menjadi passion dari generasi sekarang karena ada satu device di HP, dari HP aja itu sudah bisa jadi pengusaha oke, sejauh ini saran dari Mbak Stefani selaku milenial, Miss Indonesia, juga advisor entrepreneur dan juga CEO digital teknologi bagaimana sih untuk bisa meramu generasi muda yang ada di Jawa Barat khususnya untuk bisa tetap eksis, berprestasi di era pandemi dan juga pasca pandemi nanti iya, oke dari saya ya yang paling muda adalah mulai dari apa yang dipunya dulu contohnya, banyak-banyak generasi sekarang anak-anak kuliahan S1 tuh sekolah sampai menjual hasil-hasil yang walaupun bukan diproduksi oleh diri sendiri reseller gitu bisa disebut dengan dia menghasilkan uang nah, dengan dukungan-dukungan fasilitas yang ada itu semua seperti generasi sekarang tuh seperti di-provide nih sudah ada jalannya ya kalau dulu kan harus sewa tempat harus ada produksinya kalau sekarang nggak menjual apa yang diproduksi oleh orang bisa untuk menjual kenapa? dengan hal yang simpel, dengan HP yang dipakai nah, jadi untuk generasi sekarang, jangan takut untuk memulai sebuah hal misalnya passion jadi ikutin passion apa sih passion saya terbesar atau saya pengen jadi pengusaha mulai dari hal kecil bantuan-bantuan dari swasta maupun pemerintah ya yang men-support UKM dan UMKM untuk membuka usaha atau untuk generasi sekarang untuk berani untuk menjadi pengusaha nah, itu benar-benar kesempatannya sangat bagus dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan unicorn-unicorn yang udah ada jadi sudah difasilitasi kita dengan beberapa e-commerce unicorn yang gede gitu kan kenapa enggak kita buka toko aja di situ gitu bukan atau harus membayar modal untuk sewa tempat atau produksi atau bahkan enggak harus buka toko atau bahkan mendaftar menjadi reseller gitu menjual di daerah sekitar nih misalnya tetangga-tetangga saya suka makan roti ya pagi-pagi gitu kan, oh ada tuh saya tahu katanya dosen saya suka produksi roti dan enak rotinya itu bisa jadi reseller bilang ke dasarnya, oh saya mau juang ke daerah sekitar saya itu sudah jadi pengusaha kecil kalau kecil apa yang dipunya oleh sekarang itu bisa bisa dikembangkan asal itu passionnya sih apalagi kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat ini melimpah ruah kondisi alamnya yang bagus kemudian juga akses mobilisasinya juga mumpuni ini bisa di bisa di asumsikan Jawa Barat mau nanti ganti nama ataupun enggak Jawa Barat bisa berdiri sendiri dan menjadi distributor ke provinsi yang lainnya terbukti bahwa kafe-kafe berjamur di Jawa Barat trendnya semua ada di Jawa Barat gitu ya Mbak Stefani sama sekali Mbak makanya kalau ke Bandung itu saya pasti naik tim banget saya kuliner kemana-mana cari makan yang enak nah itu itu sudah jadi ciri khas kan ya ciri khas masyarakat Jawa Barat masyarakat Sunda bukan lagi yang suka berkelompok satu jalan keluarga semua tapi sekarang sudah bergerak untuk bisa lebih maju lagi dan yang paling penting masyarakat Jawa Barat ini yang harus di angkat adalah mereka-mereka yang tidak pernah lupa akan kultur dan juga budayanya begitu iya Mbak Stefani nanti kita ngobrol lagi nih kita punya beberapa iklan yang harus saya sampaikan kepada pemirsa tentunya masih membahas tentang pergantian nama Provinsi Jawa Barat kita akan membahasnya usai pariwara berikut tetap bersama saya dalam program Jabar Terkini Bersama saya dalam program Jabar Terkini dan kali ini saya membahas mengenai perubahan ataupun pergantian nama Jawa Barat yang memang ini diusung sejak tahun 2009 oleh pengauban Ki Sunda Jawa Barat dan ini merupakan salah satu tujuannya yaitu langkah untuk bisa mengantisipasi menjaga eksistensi kultur Sunda di tengah serangan budaya global budaya global bukan hanya dari negara barat saja tapi sudah terasa sekarang ya Mbak Stephanie bahwa drakor K-pop sudah merajalela di Indonesia kemudian juga makanan Jepang minuman asal Thailand itu sudah bisa kita dapatkan dengan mudah dan kita tidak mau bahwa misalnya cendol asal Jawa Barat hilang kemudian juga peyem hilang berganti dengan makanan budaya negara lain ataupun kultur dari daerah lain tentunya ini merupakan salah satu tujuan yang mulia sebenarnya tapi kalau misalnya sudah diganti tidak ada implikasi yang signifikan jadinya sia-sia dan untuk bisa membentengi generasi kita dan juga generasi selanjutnya untuk bisa terus menjaga eksistensi budaya lokal dan juga masih bisa beradaptasi dengan budaya luar ada strategi khusus gak dari Mbak Stefani selaku Miss Indonesia untuk bisa mengkampanyekan hal tersebut oke kalau berbicara mengenai budaya sebenarnya budaya ini bisa memberikan dampak kepada perilaku dari individu dari orang bagaimana personality orang itu bisa bisa dipengaruhi oleh budaya berdasarkan budaya yang dibawa misalnya dari lahir dimana ataupun besar dimana itu bisa dibawa apa yang bisa mempengaruhi dari budaya ini sendiri tentunya adalah agama ada etnik ada ada nasionalisnya ada profesionalnya terus ada organisasi bukan ada grup-grupnya nah yang paling berdasar yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bagaimana mempertahankan budaya kita supaya bisa berdampak kepada diri pribadi atau kepribadian itu paling berdasarkan mulai dari keluarga sendiri oke jadi makhluk kecil ya karena orang-orang mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya ya kan masih berbicara ada anak-anaknya harus mengerti bagaimana sih berbicara bahasa Sunda kajarin walaupun mungkin di sekolah atau di ini sudah pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris tetapi di keluarga mulai dari keluarga bukan ya bagaimana keluarga itu membuat kebiasaan kebiasaan misalnya ada apa pentas seni ya kan ada show-show tarian Jawa Barat bagaimana itu memperkenalkan kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa nah kira-kira dari situ mbak paling dasar aja jangan jauh-jauh kita mulai dari keluarga sendiri gitu ya orang tua anak-anak kira-kira apa kacerta atau kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Jawa Barat itu seperti apa sih turun-temurun yang memang diwariskan kepada generasi berikutnya makanya sebagai orang tua sebagai sesupu harus mendelivery gitu ya mbak Stefani berkaitan dengan tadi unsur-unsur positif dalam setiap budaya bukan hanya budaya dari tanah pasundan saja satu lagi pertanyaan sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV mbak Stefani menurut mbak Stefani eksistensi masyarakat Sunda ini bisa terus dipertahankan atau bahkan bisa meningkat di tantangan-tantangan yang sedang kita alami saat ini tentu saja harus meningkat harus ya dengan dengan kemampuan dari rakyat Jawa Barat dengan budaya-budaya dengan secara dengan berbagai macam seni dan bahkan berbagai macam makanan yang dipunyai oleh Jawa Barat Sunda ini malah bukan hanya dipertahankan melainkan perlu ditingkatkan dengan fasilitas yang ada sekarang pengiriman gampang pemasanan gampang beli jual gampang itu harusnya sangat membantu jadi bukan Jawa Barat saja ini yang harus kelebihan dari Provinsi Jawa Barat melainkan coba dong dirasain di satu Indonesia ya di Provinsi Jawa Barat dikirim ke daerah Papua atau dikirim ke daerah Kalimantan atau dikirim ke daerah Sulawesi nah itu harus harus bisa dengan fasilitas yang ada dengan sosial media dengan media yang ada itu harus bisa tersampaikan ke seluruh Indonesia bahkan kalau bisa sampai ke Macanegara mbak oke dan untuk bisa mendistribusikan semuanya harus menguasai digital teknologi tadi ya mbak ya oke semuanya harus bisa Mbak Temani terima kasih lo sudah berbincang bersama saya kurang lebih 30 menit berkaitan dengan tema penggantian nama Provinsi Jawa Barat terima kasih banyak atas pendapatnya dan juga diskusinya malam hari ini semoga apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Stephanie dan juga rekan-rekan yang lainnya selalu sukses dan dalam kondisi yang lancar ya sama-sama saya sangat tenang bisa berbagi malam hari ini semoga bisa berkasi ya iya terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Stephanie dan pemirsa itu tadi akhir pembincangan saya dengan narasumber saya Mbak Stephanie Lule S.A.M.M selaku Miss Indonesia 2013 CEO Yokesan Digital dan Teknologi serta Entrepreneur Advisor yang paling penting adalah masyarakat Sunda dimanapun Anda berada harus bisa memelihara budaya Sunda dan juga harus terus melek dan mengikuti perkembangan zaman yang tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini sangat dekat dengan kita apakah memang Anda setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kita kembalikan kepada para pemangku kebijakan yang paling penting adalah berganti atau tidak memberikan pengaruh yang signifikan tidak untuk pemberdayaan masyarakat Jawa Barat dan yang paling penting semoga perubahan nama Provinsi Jawa Barat ini tidak bersifat politis dan juga memiliki tendensi primordialisme saya saya Chris Santi pamit dari hadapan Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati